Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Fendi memastikan pada Senin Lusa, Sidang Kabinet Paripurna Perdana akan digelar di Ibu Kota Nusantara. Besok, Jokowi akan berangkat ke IKN. Pokoknya terus, progresnya bagus, besok saya ke IKN, rapat Paripurna. Kira-kira bahasa apa, Pak? Untuk pembahasan apa, Pak? Rapat kabinet, rapat kabinet pertama, besok, hari Senin. Saudara, tujuh hari atau tepat sepekan, jelang upacara peringatan HUD ke 79 RI sejauh mana kesiapan IKN? Adarkan saya Masni Rahmawati yang akan melaporkan dari IKN. Masni, bagaimana kesiapan jelang 17 Agustus? Dan rencananya kan besok juga Presiden akan datang ke IKN, jelang Sidang Kabinet Paripurna Lusa. Ya, untuk kesiapan di KIPP, terkhususnya di kawasan inti, yaitu di Istana Garuda, Istana Negara, dan juga lapangan upacara. Sebenarnya ini dari otorita IKN juga menyebabkan sudah lebih dari 50 persen kesiapannya dan juga sudah rampung. Ini sudah bisa dipakai untuk upacara 17 Agustus nantinya. Dan untuk dari kesiapannya sendiri memang kita melihat bahwa untuk percepatan, finishingnya ini dipercepat seperti itu. Dan lapangan upacaranya kami lihat juga tadi sudah rampung, sudah ada podiumnya, juga sudah untuk siap dipakai seperti itu. Dan kalau misalnya kita melihat juga bagaimana untuk rangkaian dari menuju hari peringatan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024 nanti, memang rangkaian yang ada diselanggarakan di IKN ini mulai hari ini dan hingga tanggal 17 nanti. Kalau hari ini, tadi ada duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi, yang dimana ini dibawa dari Jakarta, dari Monas, ini diterbangkan melalui Bandara Halim dan juga didantikan oleh Purna Paski Braka tahun 2023 dan dibawa ke IKN dan disimpan dan nantinya akan dikibarkan dan juga akan dibacakan pada 17 Agustus 2024. Friska? Nah, lalu juga kita akan menunggu bagaimana persiapan jelang 17 Agustus. Sepekan lagi yang dikatakan sudah siap, termasuk juga sidang Kabinet Paripurna yang akan digelar Senin Lusa. Terima kasih. Mas Nih Rahmawati langsung dari Ibu Kota Nusantara.